Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya ya anak-anak? Apa kabarnya ya bunda? Sehat? Alhamdulillah Wujud syukur dan berkata Allah SWT Sehingga kita akan bertemu kembali Berjumpa kembali Dan belajar kembali Dan berjalan bersama Pak Abdul Guru bidang setiap komputer di SD asalan Joglu, Jakarta Salawat setah salam Salam terjurah Pada berkinda Nabi Muhammad SAW Yang dimana Nabi Muhammad SAW menjadi suri kewadah bagi kita semua Dan kita berharap mendapat sahabat di hari kiamat nanti Amin Ya Rabbul Al-Amin Alhamdulillah anak-anak ya Sudah menerjakan UTS, PH ya Alhamdulillah anak-anak ya Tetap semangat ya Dan juga jangan lupa jaga kesehatan Baik Di pertemuan kali ini Di video kali ini Pak Abdul akan ajakan Ya bagaimana caranya Ya kita untuk Membagi atau pembagian Ya Di video sebelumnya Pak Abdul sudah ajakan Perkalian Ya Perkalian Nah Yang dimana Kalau ada perkalian Pasti ada pembagian Kalau ada penjumlahan Pasti ada Pemulahan Seperti itu ya Baik Untuk itu Kita melawani Dimana baca surat Al-Fatiha Semoga kita diberi kesehatan Dan pemulahan Yuk Kita baca surat Al-Fatiha Dimulai Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik yabuddin Iyaka nabud Waiyaka nasta'im Idina shuraqa nasta'im Shuraqa nasta'im Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Selamat pagi semuanya Bertemu kembali bersama Pak Abdul Guru komputer Di SD Asalan Joglo, Jakarta Alhamdulillah bagaimana anak? Ya Sehat semuanya ya Baik Kali ini Pak Abdul akan ajarkan Bagaimana caranya Pembagian Ya Kalau sudah ada penjumlahan Pasti ada pengurangan Kalau ada perkalian Pasti ada pembagian Di video sebelumnya Pak Abdul sudah ajarkan Bagaimana caranya Untuk perkalian Ya Kalau kita menghitung dengan Tangan atau dengan kalkulator Ya 2 kali 2 sama dengan 8 2 kali 2 sama dengan 8 4 kali 4 sama dengan Berapa? 16 Baik Nah kita menghitung ya Menggunakan Microsoft Excel Untuk kelas 3 Yuk langsung saja kita buka Microsoft Excel nya ya Baik Jadi kita ya Menghitung perkalian Menggunakan Microsoft Excel ya Oke Oke sudah muncul Microsoft Excel nya Baik anak-anak disiapkan dulu buku catatannya Jika ada yang perlu ingin dicatat silahkan dicatat ya Buku catatannya Baik sudah muncul ya Ya Kali ini kita akan belajar perkalian Ya Jadi kalau anak-anak bingung Ya pelajaran matematika Cara menghitungnya bagaimana? Kita gunakan Microsoft Excel saja ya Baik Kita besarkan terlebih dahulu untuk layarnya Bojok sebelah kanan bawah Kita zoom Pin Kita klik Supaya kita lihat ya Baik Oke Pak Abdul Ya punya cerita 24 Ya Dibagi 4 Ya Ini kue Ya Ini piring Nah Ini ya Adalah jumlah Atau Kue yang dibagikan setiap piring ada berapa Kita luk sama dengan 24 Garis miring Ya Dibagi 4 B1 Dibagi B4 Atau B2 ya Kita enter Hasil berapa 6 Ya Hasil berapa 6 Oke Ya Kita buat lagi ya Kita kasih judul disini Per Perkalian Baik Pak Abdul punya cerita lagi Ya Ayah Mempunyai uang Mempunyai uang Ya 50 Ribu Ya Dalam hitungan rupiah Ribu Oke Lalu ayah mempunyai Ya mempunyai putri Ya mempunyai anak Ya Anak 2 Putri 1 Putra 1 Kita jumlahkan saja Anaknya totalnya berapa 2 Berarti Masing-masing Ya Setiap anak Mendapat Berapa uang Ya Berapa uang Ya Oke Cara bagaimana Oke Kita klik sama dengan Ya Jadi anak-anak Perhatikan dulu Untuk menghitung Penjumlahan Pengurangan Pembagian Atau perkalian Kita klik sama dengan dulu ya Lalu Kita klik Angka yang kita mau Kalikan Nah Sekarang Ya Pelajarannya untuk Pembagian Ya Yang punya uang Berapa 50.000 Ya Kita mau bagi Ya Jumlah anaknya berapa 2 Ya B7 B7 Ada di kolom 7 Lalu Kita Bagi Tanda baginya apa Garis miring ya Lalu kita klik Angka B6 B8 Ya Oke Lalu kita enter Berarti Setiap anak Ya Setiap anak Mendapatkan berapa 25.000 Karena 50.000 Dibagi 2 25 Ya Seperti itu Anak-anak Sudah jelas Baik Jadi Untuk Tanda Pembagian Tanda Pembagian Ya Seperti ini Ya Rumusnya Sama Dengan Ya Sama Dengan Lalu Sel Atau Kolom Ya Sel Dibagi Sel Atau Kolom Dibagi Kolom Tergantung Dari Posisi Angkanya Di Kolom B C D Atau E Seperti itu Mudah bukan Baik Alhamdulillah Terima kasih Anak-anak Selamat mencoba Bagaimana Anak-anak Sudah jelas Alhamdulillah Ya Jadi ya Karena Dicatat Jika ada yang Menurut Hal-hal-hal Penting Dicatat Jadi ada Simbol-simbol Atau Komponen Yang Anak-anak Tidak Tahu Dicatat Baik Seperti itu Baik Akhir Dibadul Titip Salam Untuk Yang Mudah Semoga Kita Diberi Kesehatan Dan Kemudahan Akhir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Sampai Terima Terima Disiplin Aku Siap Keempat Tanggungjawab Aku Bisa Dan Memang Gemar Membaca Al-Quran Bersama ? Sampai